Alhamdulillah Alhamdulillah Saya mendapatkan penjelasan baru dari Tuhan. Saya membaca dalam buku Oksadus Alhamdulillah 28 ayat 2 Di mana Tuhan menggerakkan Moses untuk membuat pakaian yang istimewa bagi Aaron sebagai penjelasan penjelasan yang tinggi. Ini adalah penjelasan kepada saya Pakaian yang seharusnya atau Anda menyebutnya Pakaian yang seharusnya Dalam Oksadus 28 ayat 2 Tuhan berkata Anda akan membuat pakaian yang seharusnya untuk Aaron, kakakmu untuk pakaian dan kelihatan Ini untuk pakaian dan kelihatan Apabila orang melihat pakaian mereka melihat pakaian yang seharusnya dan mereka juga dapat melihat kelihatan bagaimana Tuhan membuat pakaian yang seharusnya itu adalah pakaian yang seharusnya tidak tidak seharusnya dan dia juga menambahkan pakaian yang seharusnya dalam ayat 4 Tuhan berkata ini adalah pakaian yang mereka dapat membuat pakaian yang seharusnya pakaian yang seharusnya pakaian yang seharusnya pakaian yang seharusnya Anda tahu pakaian yang seharusnya pakaian Melchizedek dengan Yesus Kristus dalam pakaian ini menyertai sebagai pakaian yang seharusnya pakaian yang seharusnya pakaian saya adalah Hebrus 7 Apabila 1 6 dan 1 Peter 2 9 Tetapi dalam 1 Peter 2 9 Peter berkata tetapi Anda adalah generasi yang seharusnya pakaian yang seharusnya pakaian yang seharusnya Haleluya Tuhan Tuhan ini adalah pakaian yang seharusnya Tuhan 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 dalam proses untuk menyertai pakaian pakaian yang seharusnya dengan pakaian yang baru pakaian yang baru yang adalah pakaian Melchizedek Anda tahu Yesus berkata banyak pakaian tetapi beberapa pakaian yang dipilih Saya The Patriarch Dr. Bishop Joe Sheer adalah salah satu pakaian yang dipilih yang dipilih untuk menjadi Kristus Well dia menginspirasi saya untuk membuat pakaian yang seharusnya dan saya memperbaikannya untuk kemampuan dan kemampuan ketika di tidak